Renungan sejuk, Renungan selasa, Jumat dan Minggu Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia Agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful Bersama para malekat, para kudus di surga dan Bunda Maria Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Ratu surga bersukacitalah, Alleluia Sebab ia yang sudi kau kandung, Alleluia Telah bangkit seperti disabdakannya, Alleluia Doakanlah kami pada Allah, Alleluia Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, Alleluia Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluia Marilah berdoa Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia Dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita Dalam kehidupan kekal bersama Bundanya Berawan Maria, Demi Kristus pengantara kami Amin Individualisme Tantangan Keluarga Cerita Romo Kisah Sami'un Sami'un setiap hari menebang kayu untuk dijadikan mebel Suatu ketika ia pergi ke toko Om Lim membeli kapak untuk menebang kayu Om, aku nyari kapak yang tajam ya Oe, oe, tidak salah datang kemari ya Aku kasih yang tajam Keesokan harinya ia pergi ke hutan menebang kayu Dengan kerja kerasnya ia berhasil menebang lima belas pohon sehari Tetapi sesudah seminggu Ia cuma dapat menebang tujuh pohon Sami'un mulai mikir Wah ini pasti karena kurang kiap Aku harus lebih keras lagi Namun baru berjalan tiga hari berikutnya Ia hanya mampu menebang tujuh pohon Bahkan terakhir enam pohon Waktu kerjaku sama Kapakku juga sama Cuaca juga bagusnya sama Wah ini jangan-jangan aku tertipu oleh si engkau ini ya Ia pun pergi ke toko Om Lim Om, kapaknya ini tidak setajam yang engkau bilang Oe, oe, weh, jangan salahkan aku Sampian kira-kira sudah mengasah Kapak belum Ya belum sejak aku beli Weh, weh, weh Aku sudah bilang begitu Aku Kenapa engkau tidak bilang dari dulu Aku, 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 aku gimana Aku menjualnya terpisah Supaya Sampian Makin pintar mikir Keluarga saat sekarang ini menghadapi bahaya individualisme Terutama Harta milik dan kenikmatan yang menyebabkan intoleransi dan agresivitas Dan di tengah irama kehidupan yang bergerak cepat Stres dan aneka organisasi sosial Pilihan tetap akan komitmen mendapat resikonya Orang bisa menghargai personalisasi yang menekankan otentisitas Daripada menciptakan sikap yang dibuat-buat Orang dapat mengembangkan berbagai macam kemampuan dan spontanitas Tetapi bila diselewengkan menciptakan sikap curiga terus-menerus Pelarian dari komitmen Sikap menutup diri dalam kenyamanan dan kesombongan Kebebasan memilih memungkinkan untuk merencanakan hidup Dan mengembangkan diri lebih baik Namun bila tidak memiliki tujuan luhur dan disiplin diri Akan merosot pada ketidakmampuan memberikan diri dengan murah hati Imbasnya angka perkawinan menurun Sedangkan angka memilih hidup sendiri atau hidup bersama pasangan Tanpa ikatan perkawinan semakin naik Cita-cita perkawinan yang ditandai dengan komitmen Pada eksklusifitas dan stabilitas Disampingkan bila terbukti tidak menyenangkan atau melelahkan Ketakutan akan kesendirian Serta keinginan akan pelindungan dan kesetiaan Muncul seiring dengan tumbuhnya Ketakutan akan merangkap relasi Yang bisa menghambat tujuan pribadi Amoris Laetitia nomor 33-34 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!